DPRD Kabupaten Nganjuk Cianto, Koordinator Komisi 1 Dalam hearing tersebut dihadiri juga oleh Kepala Desa Gejakan Deddy Nawan dan Kepala Desa Mungkung, Purnomo serta Kepala Dinas Perizinan Dr. Andes Sudrajat Kepala Satpol PP Nganjuk M. Samsulhuda PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Polres Nganjuk Dalam kesempatan hearing tersebut Kepala Desa Gejakan Deddy Nawan menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak yang dirasakan masyarakat terkait operasional pabrik penggilingan pecah batu di wilayah Mungkung Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Ude Rianto yang diwakili oleh Advokat Nurwadi Rekso Hadinegoro menginginkan klarifikasi dari Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk terkait penutupan Ude Rianto dan prosedurnya serta terkait perizinan IMB yang sekarang jadi PPG dianggap sudah berizin demi hukum dikarenakan proses tersebut sudah diproses selama 27 hari namun tak kunjung jadi serta dari Ude Rianto juga bersikukuh sudah memberikan kompensasi kepada 100 orang lebih dari warga terdampak hearing ini sebenarnya kan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk terkait dengan perizinan maka ini kan salah satu contoh salah satu kebetulan ini mau mengadakan hearing di sini dan mudah-mudahan ini dengan adanya hearing yang dilakukan oleh Diri Rianto nanti juga berlaku kepada investor-investor lain yang mau investasi di Kabupaten Nganjuk terkait dengan perizinannya mudah-mudahan yang perlu kami sampaikan tadi khusus untuk Ude Rianto pertama ini kita memerintahkan kepada investor Ude Rianto untuk melakukan pengurusan izin sesuai dengan sistem yang setelah dibuat kalau tadi memang ada sudah melakukan izin tapi belum melalui sistem sehingga kalau sudah melalui sistem nanti meng-input di PUPR kalau memang mereka itu semua syarat-syaratnya sudah lengkap sesuai penjelasan dari PUPR tadi dalam waktu 27 maksimal 28 hari maka sudah dapat disetujui dengan persaratan persaratan semua lengkap yang kedua nanti kami akan membuat uji petik tadi Komisi 1 dan Komisi 3 akan sedak ke lapangan apakah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ini benar-benar sesuai dengan tahapan yang harusnya dilakukan contoh tadi KL UPL KL UPL sudah terbit tapi dampak dari masyarakat karena debu, karena bising, terus sesak nafas ini kan kita juga ingin tahu sehingga LH dalam membuat itu harus benar-benar mengkaji sesuai yang ada di lapangan jadi harus benar-benar tahu yang kondisi di lapangan tidak serta-merta keluar sementara itu dari Dinas LH atau lingkungan hidup menjelaskan sudah keluar izin UKL UPL yang keluar dari Dinas LH Uderyanto lebih dari 6 bulan belum pernah melaporkan laporan operasionalnya kepada Dinas LH dari Satpol PP sendiri menjelaskan aspek yang belum terpenuhi Uderyanto yakni belum mempunyai IMB-PBK izin yang belum terpenuhi tersebut dijadikan dasar untuk menutup berhentinya sementara Uderyanto hingga saat ini dari Nganjuk, Sofya Nanavi, melaporkan